Intro Kancur Nabi malah parah menek. Kancur Nabi mau seayat itu sewangnya kenang Aisyah yarat dituhai til ayat alai latar. Jadi Nabi pernah berkeinginan umatnya kabeh melebu suargo. Tak boleh balik ini malik. Nabi nanti sangat berkeinginan umatnya kabeh melebu suargo. Itu masuk ke kue-kue kebualan. Buarang di persana Allah yang nyabuh, yang korupsi, yang lukang maksiat. Nabi nanti sangat berkeinginan. Apakah mereka berkeinginan seorang pengeheran karena aturan pengeran dilanggar. Apakah mereka berkeinginan umatnya dan mereka berkeinginan? Tidak berkeinginan. Apakah mereka berkeinginan Tahu? Apakah mereka berkeinginan? Coro Jawa ini bingung. Coro lalu darah ini bingung. Tapi tentu tidak boleh diistilahkan bingung. Mereka berkeinginan. Seorang kasef. Seorang nabi kasef. Seorang homoseks. Seorang nuwakala. Seorang LGBT. Seorang macam-macam. Seorang korupsi. Seorang soleh kelunak-kelunak mbodonan. Seorang macam-macam. Seorang alimadilagomo. Seorang wajirapaham. Seorang bunga-bunga. Seorang ribet. Seorang yang menyebabkan. Seorang yang menyebabkan. Seorang yang menyebabkan. Seorang yang menyebabkan. Nabi merindakan. Seorang umatnya. Akhirnya Nabi tidak menangis. Nangis. Ketika aku dikandani pengeran. Kasef. Ketika aku lukamakal. Al-abdus soleh. Aku serai soh komentar. Kau acalimu niru. Ngomong soleh disi. Nabi Isa. Akhirnya Nabi monggo. Intu azibhum. Fa'indahum ibadum. Jeningan seksu. Gila monggo. Kau kawulani jeningan. Kau pun buat terintervensi. Wa intaghfirullahum. Fa'innaka antal azizul hakim. Kalau kau memaafkan. Monggo. Jeningan yang punya pertimbangan. Yang hakim. Yang pijak. Nabi saat itu sudah ada interven. Dibual ini mana? Dibual ini mana? Sampai suungi. Mau moco. Intu azib. Naku yang moco suungi kan. Gawih apalan. Boten orang gawih apalan. Nabi Ibrahim juga sama. Ketika kasef. Umatim baulat. Anak putunya sebagiannya baulat. Faman tabi ani fa'innahu minni. Waman aso'ni fa'innaka kofuru. Memangis. Sengenak Nabi Nuh. Nabi Nuh apa enak. Sikapnya jelas. Buarang kasef. Didudahkan kabir-kabir. Entah itu. Ribet. Gak tau mamang. Wah. Rabi latar alal arti minal kafiri. Nadaya ro'innaka intatu. Ini. Baenak. Selesai langsung. Sikapnya jelas. Caraku kok jadi garis keras. Santri jenak nakal. Boyong. Baris. Tapi aku rangono. Sekali ini. Boyong kan dilengkapkan kanji nabi ku mate. Kanji nabi. Sama akhirnya gulamondok. Biro-biro. Akhirnya. Rasa boyong. Tapi ya dikaknya ngamuk. Bukulat kok dibarno. Baris. Ya. Mereka katakan. Tapi aku ngomong. Ya aku ngomong. La ilah illallah. Takok yang pangeran. Kenapa yang mati? Tidak. 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 di Pengeran. Tenang nih. Masalahnya Allah bersama dengan hatimu. Bersama dengan hatimu orang-orang yang menghadapi-hadapi itu sehingga alamu sirrah wakfah. Ribet kan? Ya, maksudnya saya ingin menghidupkan Allah yang tidak aman dalam hidup dunia dan dalam akhirnya. Coba saya tidak tahu. Khafid-khafid itu yang bersebut guru untuk ijazah, untuk ijazah itu terakhir. Terakhir di tes malik. Apatah ini? Cajal? Kurang-kurang surat apa? Latihan yang kabe? Ngomong-kong tesnya kulhu. Keteng orang-orang. Loh kulhullah meriang itu pedih. Kuliawil kafirun beri soal abudubah. Ribet kan jenis campur pedih. Imam surat terkenalnya ribet. Wati ini akhirnya wal asri Barang ilal ladzina amanu Jujuh watawasubul haki Ngarepe watini Guri dia Ono surat kok kerjasama Barang ilal ladzina amanu Wataawasubul haki Padahal ngarepe watini Wazitun Jadi malika jepit Ya Al-Quran udah ditinggalkan Pas turun Al-Quran udah ribet Kalau ngabal Jujuh siji Bama unzila ilah Alatu tak dia pakai ilah Jujuh telur Padahal bodoh-bodoh Unzila Jujuh siji tak dia ilah Jujuh siji tak dia Jibril tahu detail Buat antem kromo ilah Enak nanti ya Dites Jibril sama Malik Enak Jibril Sebenernya Ngetes Tapi Medan Jibril Enaknya Enaknya Salah-salah Orang Walayli itadbar Walayli itadbar It it Rubah Yang mereka naku seringnya Rubah Dites Jibril Padahal ini Tampak Tastid Rubah Yang Jibril tidak mau Bila Tastid Apa ini Rubah Senang Aku bayangkan malah senang Dites Jibril Sewanger ya Darani Hafid Malikat Jibril Lu mau siap-siap Senang Keren Darani Hafid Malaikat Darani Hafid Malikat Subhanallah Asroh Biabdihi Laylan Maka maknanya Nganggu lama Asroh Biabdihi Biabdihi Itu Sifat Kebahagiaan Nabi Itu status Abdiyah Laylan Munakkar Mereka Tarafan Minal Masjid Al-Haram Al-Murad Al-Buk'ah Al-Syarifah Ayyal Haram Ilal Masjid Al-Aqsa Sumiyabil Al-Aqsa Mereka Kaunul Haram Muqaddasi Aqsa Al-Balak Surinuriya Min Ayat Al-Ladhi Baraqna Wadah Masjid 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 Subhanallah Asroh Silatu Ladi Diabdihi Maf'ulun Beh Liasroh Walba Iyadah Lisilah Al-Ladhi Asroh Laylan Munakkar Maknanya Torofan Minalayl Maknanya Al-Laylah Al-Qalilah Lianatangkir Malaikat 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 Tapi Terus Lulus Semas Salatu Tapi Tetap Apal Al-Quran Rame 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 Apa Yang jelas Mau ngarepe Gue Ini Semas Semas Salatu Salawat 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 Al-Quran Al-Quran Assalamuala di rupanya kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa sofi dan sohbati nabi wa itrati dan keluargani nabi wa tabiin nanung sing anud inahcihi maring dalani kanji nabi sing tabek mau min umati saing umati kanji nabi. Terus ini aku angkup hatam, terus nginjang aku membuat ngaji aku berada di jadwal di ambak lah. Nanti setelah dua atau tiga hari kalau aku mau ngaji paling tak gentes sariah Tuhan. Yang jelas nginjang aku harus libur. Mungkin satu dua hari kalau ada jadwal. Ini aku bukti mahabahullah tentang bahamun, tentang guru-guru. Kisana itu penting. Misalnya kitab dulu di karang. Saya ulang lagi kitab dulu. Itu andekan bahamun tidak ngarang ulang, itu kita tidak tahu apakah hukum itu masih berjalan apa tidak. Karena setiap orang alim itu dipasrai zamannya masing-masing. Nah termasuk misalnya ahli sunarien diberpendapat al-imamul khusyum khairun memfitnatin tadi. Ternyata bahamun juga masih dipakai. Timbang negara itu keos, itu menyabari pemimpin yang Fasek. Timbang negara itu keos, itu menyabari pemimpin yang Fasek. Timbang kawin bubrah, itu menyadari cerawati buku. Timbang sistem pondok bubrah, itu menyabari santri yang rajil. Timbang sistem pondok islam itu rajil. Jelas. 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 Cuma lebih ngeri kan. Karena ada harapan baik yang ada ngaji. Tapi juga mulut-mulut. Ya ngaji, ya alim, ya khatam, ya soleh. Itu tidak ada syarat santri. Tidak syarat jadi Nabi. Paham ya? Sang wajib sempurna, namun tidak. Nabi. Sekarang itu sudah ada Nabi. Jadi kompetisi ini syaratnya juga ketat-ketat. Tidak ada syarat Nabi. Tidak ketat. Sang wajib maksim, namun Nabi. Tidak ketat-ketat ini kan hari ketujuh ya. Jumat, satu. Setelah, Senin, setelah-setelah, Rabu. Dan kalau saya mengalami nafakat, saya akan menemukan hatam hari ketujuh. Angka tujuh, angka pengeeran. Pengeeran itu unik. Kadang milih sesuatu berdasar angka. Tidak ada langit, ada pitu. Tidak ada surat fatiha, ada pitu. Tidak ada pengeeran. Setelah hari ini nisya Allah khatam kitab kalian. Ini kalian berjanji. Berjanji nanti malam akan khatam. Tidak ada piling-ilingan. Tidak ada pengeeran. 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 Jadi pengeeran itu unik. Tapi pengeeran itu unik. Tapi tidak ada pengeeran untuk orang-orang itu jarang. Tapi akhir-akhir saya akan kewali. Wali India. Wali Mekah, Medina, Syiria itu sering. Akhir-akhirnya sering... Sering senang wali-wali India. Yang tangganya doblodur nyanyi. Wali-wali. Itu kan mirip Indonesia. Islam Indonesia sebagian ke India. India itu kaya Allah itu tangganya sudah menutupi orang. Malah Indonesia itu kaya ini menutupi orang. Maksudnya itu biasa saja. Tapi tetap wajib. Maksudnya itu orang-orang untuk India. Ini asal usulnya. Jadi itu... Wali-wali India sebenarnya seperti orang kita. Jadi, kalau kita ingin kita, tangganya tidak ideal. Jadi, kita tetap mengarang. Tapi orang-orang mengarang, macam ini, berikut ini, tapi tangganya orang-indonesia itu sendiri. Seperti orang-indonesia. Tangganya orang-orang kitab itu sudah biasa. Ada orang-orang kitab yang ada. Orang-orang kita, orang-orang dan lana. Tapi tetap itu. Pas mengarang kita berbeda. Kadang, kita berbanteng dan berbanteng. Jadi kaya cerita-cerita tentang India. Itu bukan ideal. Yang ini adalah ideal di India sampai ke Fathul Mu'en. Fathul Mu'en itu terkenal itu yang saya tahu nanti ngerang jenis kitab Fathul Mu'en itu ada tulisan jadi kritik banyak ulama tapi dia ngerang mau ngalamin Wattori Kulkholas Minar Ribah Uang Ribah, Karwan Kharam ini punya Wattori Kulkholas tangganya itu utang sampai lembaga itu akhirnya ini punya Wattori Kulkholas itu kamu sampai kamu anak-anak tolipin saya tapi bakar satu saya juga ngamuk orang dosa kalau anak-anak tolipin tapi ini orang india dunia harus ruwet kalau orang indonesia kalau orang kankang anak dosa langsung kalau orang widokkan haram Wattori Kulkholas niat Mu'amalah hanya anak nazar taklim oleh di Mu'amalah wikikan ngopi Mu'amalah dia pengirahan nombok terang dia pengirahan tetap perso niatnya ngopi tidak ada dia beriwakan bakal kopi dia beriwakan tidak niat kopi bakal beriwakan itu contohnya ada niat contohnya ini saya di Lungo di Jakarta saya menghentuk paham ya menghentuk mandek dia bakal di ayu itu jadi nazar di Mu'amalah kalau orang yang pojok ini bakal di ayu seperti Rene Wai itu orang orang bikos di ngopi bikos di nazar mau dusi ngopi Mu'amalah pengirahan nombok terang itu tetap perso niatnya itu tetap jadi wali-wali dia itu senang ngopi dari alasannya nak pitu itu orang kontek kalau Jawa kontek kan sangga kalau wali-waliku pitu tidak menghitung ini mungkin orang wali apa malah ini raro siji jadi apa ganjil kan loro genep tenang rawas kalau loro genep itu statusnya loro siji genep nombok loro genep sangka witrin genep sangka ganjil terus telur itu ganjil tapi ganjil yang sangka genep sampai ganjil mereka tahu mereka mikir mereka wali itu jari wali-wali itu jari aku jadi kalau aku wali orang-orang ngandel gak apa-apa ngokah orang-orang ngandel aku wali dindel terus salam tempat baru kalau aku reaksi biasa papat apa genep tapi genep sangga orang mandiri genep sangka genep genep lima itu dikfudikfin ma'alwitri itu lima itu papat sampai siji enam genep sangka witerin sing muda af lah pitu itu serak diterang makanya darah ini muntah hal adat pitu itu serak diterang jajal pitu terang ganjil pitu itu kelimak mereka berkawet telu telu ganjil berkawet enam sampai siji ganjil pokoknya pitu itu serak diterang itu cara pikirannya pengarap pitu itu danggap ongkau yang kelimak mereka kenapa walu udara ini ulangan walu itu kan genep itu terwakili papat paham berkata mikir itu daging pitu daging pitu ini Allah di fatihah surat pitu di hari pitu di langit sabah samawat mislilhan fatihah walaukot adena kasab am minal madzani wal quran al adim dialani pitu tapi rasa terus ngimani orang ini mau cerita saat ini orang niat ngatami bareng dikdalu yang salah lamat pitu jadi hari ketujuh sehingga bisa ngeleng pahami pokoknya hari ketujuh daripada pahami angin pokoknya ini gampang ini gampang jadi kalau ngajikan oleh dina jumat jadi kalau seorang apa paling gak kue ngejrok na melakukan perjalanan spiritual koyok singgida wana para ulama misalnya wajah isun alaihi khol khol khoiri wasyari kal islam wajah lil kufri tetap Allah singgah welek gak wap nengatimu niru aku aku niru bahmun bahmun niru gurunya sampai kanjeng nabi ketika kita orang soleh ini bukan masalah saya sombong ketika kita orang soleh mengatakan Allah itu yang bikin baik bikin jele itu maknanya apa apa Allah sempurna betul kudrahnya tapi gak ngomong nakal wong fasek nak ngomong kursani pengira aku helek betul kan nanti jai betul betul karena ketika kita mengatakan khairihi wasyari min Allah podok kharu kudratuhu khairu mutanahiyah kudratuhu khairu tidak terbatas sebenarnya Syed Abdul Al-Haddad ketika gawir ratif Al-Haddad wal khairu wasyari biadillah wal kepingin darani kudratuhu kutamah kudratuhu kukamilah sehingga bisa ngomong tapi ngomong wong fasek jadi betul aku terus wong elak kursani betul kan kita ngomong tapi mergok niru wong soleh niru wong niru wong soleh paham jadi naduman naduman singbok wajah berarti ngejrok memperjalankan cara berpikir wong salah mau ulang ulang misalnya nyifati nabi nyifati nabi tetap wajah izun di hak kelima sampai oleh min arodil basarya terus kalakli wakal jimak lin nisa fil hil sehingga ketika nabi nikah istrinya banyak itu tidak jadi tabu memang dari awal sesuatu yang boleh dan itu seorang nabi yang tidak masalah punya istri terus kumpul kayak umumnya tidak masalah sifat istri sehingga kita sudah diwong khawarit bayang sholah itu ada kejabatan kalau ada kejabatan kita mau ayat ini banyak nabi yang jabat bahkan jadi raja besar seperti nabi daud karena sholah sholah serang ngaji tobat tobat orang sholah jabat ini jabat harus disalah yang ngomong itu raku koran dewa ada beberapa nabi bahkan seorang raja wa atinah mulkan azimah masyur nabi sulaiman nabi sinton daud jadi orang tidak mengganggu pikiran dia pikiran dia sholah kuper ini haram akhirnya menyak wong tidak sadar yang menyak wong haram anggap mengulang ulang ijra ijra uhadihil akidah fikal bik barokai hatimu tertanam apa yang tidak ada para ulama ini benar saya tumpar saya saya bakar satu guru ini barokai apal dipikiran yang sama misalnya apal akid adul awang kok rasanya keluarganya nabi ketika hatimu batimu tuzahra uba lua alih wab nah huma sif tani fatlu hum jali itu yang lain fatimu tuzahra anak putra jenih hasan saya terus cerita sohabat yang kutfazah sidikun bitastikin nahu bejo banget abu bakar akhirnya barokai itu tidak tahu darahnya abu bakar mal'un kutfazah sidikun bitastikin lahu wabil'oro jisidku wafa ahlam terus ngelam soviatun datuh tidak pamani nabi abbas amuhu hamzah ammat soviatun nabi itu dulur paman dulur sayyid abdu itu dulur lanang hamzah abbas itu dulur putri sovi akhirnya kita kenal keluarganya soviya itu berarti ada soviya buli nabi ada soviya garwani nabi soviya binti huyai buli soviya binti abdil mud akhirnya ngerti apa akhirnya ngerti tapi tidak kira apal kan tetap kamu berpikir sesuai pikiran kamu kan tidak punya referensi maksudnya saya tidak mengapalkan tapi tidak mungkin dengan keada notak macam-macam kan tidak mungkin baru kayak apal terdiktin kan gelem-ra gelem ya kan baru kayak apal gelem-ra gelem mau tidak tetap pikiran kamu seperti itu tidak tidak bisa lakukan apalagi tetap awam ant ini suwatin wafat mustafa khoyir nafah tanan nabi yal muqtafa betapa hormatnya kita pada semua istrinya nabi ketika nabi wafat meninggalkan sembilan istri dan sembilan istri ini ketika disuruh milih dunyoy kanjeng nabi mereka orang-orang yang luar biasa memilih kanjeng nabi kan mereka ditanya aku tidak ada nabi aku pun aku milih dunyoy sederhana sakkadari mereka milih anod jeneng fakhtarna nabi yal muqtafa mereka milih ganjeng nabi kayak apa baiknya istrinya nabi akhirnya baru kayak apaliku kan gelem raglem muci garwanya ganjeng antis inis wafat mustafa khoyir nadeng milih sopon nisa al mustafa fakhtarna milih sopon nisa al mustafa milih an nabi yang ganj nabi al muqtafa yang kenek komitmen fakhtarna nabi yal muqtafa karena mereka semua milih niru berilakunya rasulullah sallallahu lagi-lagi baru kayak baru kayak apa terus kita sebagai guru bantu jeneng maham kan terus lumayan kan orang apal terus faham dia dibantu misalnya raihisa faham 100% ya walau pulau raihisa paham pulau semudah enak raihisa pokoknya ramai ini paling gak malang itu nyemak kue wah akidah bener buktinya apa nazumannya bener buktinya apa nazumannya nazumannya kan dirungan jibril bener kan mulai ngarep dengan teguri kan keren jadi mulanya corokul setuju matabit setumar ngaji ambil kitab di apal mereka baru kayak di apal tertanam di hati sampai ketemu malikat malik di akidah ahli sunawal jamaah ini kan bisa ngomong apa wajib nasbu imam mil adli bisari fa'lam labi hukm mil akli Allah wajib ngangkat presiden bupati gubernur buat menuruti nafsu kok bisa mergoh aku ngangkat bisari atas nama tuntunannya rasul sallallahu labil akli orang kok mau menuruti akhirnya ada pilkada kita merosok ibadah mergoh itu perintah ada pilpres kita merosok ibadah dengan merosok ibadah kan gak uring-uringan karena nuansanya religi itu wajib nasbu imam mil adli bisari fa'lam labi hukm mil akli sehingga roh proses pilkada ya rilek mungkin proses ibadah roh pilpres ya rilek orang uring-uringan proses ibadah ini kan enak bodoh enak masalah yang sadar ini ada problem paham apa paham iki ibadah a an 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 Terima kasih.